Tentang kaneka ragaman hayati Apakah setiap daerah memiliki potensi kaneka ragaman hayati yang sama Bagaimana cara melestarikan kaneka ragaman hayati di Indonesia Dua pertanyaan ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini Baik, kita masuk pada tingkat kaneka ragaman hayati Ada tiga tingkatan kaneka ragaman hayati Yang pertama, kaneka ragaman genetik Yang kedua, kaneka ragaman jenis Yang ketiga, kaneka ragaman ekosistem Tuhan yang maesah telah menciptakan beraneka ragam makhluk hidup di bumi Tumbuhan, hewan, dan manusia Diciptakan beragam jenis Mereka diciptakan berbeda agar saling mengenal Satu sama lainnya Nah, manusia diciptakan bersukur-sukur bangsa-bangsa Ya, sebagai bukti keragaman makhluk hidup di ciptaan Tuhan dalam satu jenis Nah, hal tersebut merupakan kebesaran Tuhan yang maesah Kita lihat gambar yang memperlihatkan Ini gatung gelika dari suku bangsa yang ada di Indonesia Kita masuk pada pembahasan yang pertama Yaitu kaneka ragaman genetik Pertama, kaneka ragaman gen Adalah satu kaneka ragaman pada makhluk hidup yang muncul Karena eksfreksi gen yang berbeda-beda Nah, kaneka ragaman gen ini menyebabkan bervariasinya susunan genetik Sehingga berpengaruh pada genotip Sifat yang tidak nampak Dan fenotip yang nampak Misalnya, dia membawa gen rambut keriting Tapi tidak nampak Karena gen itu diwariskan dari orang tua Tapi fenotipnya bagaimana? Ternyata rambutnya lurus Nah, itu ada gen pembahasan Yang sifatnya itu yang tidak nampak dari suatu makhluk hidup Yang ketiga, variasi makhluk hidup di dalam satu spesies Dapat terjadi karena dua hal Yaitu faktor bawaan dan lingkungan Yang keempat, makhluk hidup yang memiliki sifat sama Apabila berada pada lingkungan yang berbeda Ini masing-masing makhluk hidup tersebut akan melakukan penyesuaian diri Terhadap lingkungan Baik Nah, lihat itu ada gambar suku bangsa yang ada di Indonesia Mulai Aceh, Bali Kemudian ke daerah timur Indonesia Berbeda-beda Nah, yang kedua kaneka ragaman jenis Kaneka ragaman jenis ini menunjukkan banyaknya spesies organisme yang terdapat di suatu wilayah Nah, ini kita bisa lihat nanti dari aktivitas ilmiah 2-2 dan tugas 2-1 yang bisa Anda lihat di buku Aktif dan Kreatif Belajar Biologi Alaman 3-2 Yang ketiga kaneka ragaman ekosistem Nah, kaneka ragaman ekosistem merupakan tingkatan tertinggi dalam satu kaneka ragaman hayati Dengan mengetahui adanya kaneka ragaman ekosistem Manusia dapat mengembangkan sumber daya alam hayati yang cocok Dengan ekosistem tertentu Sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan industri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia Jadi, kalau kita mengetahui kaneka ragaman hayati Maka kita bisa mengetahui Ya, apa yang bisa kita ambil Ya, apa yang bisa kita manfaatkan Bagi kehidupan kita Dan juga kita lestarikan Nah, sebaran sekarang Sebaran kaneka ragaman hayati di permukaan bumi Keadaan suatu ekosistem itu memengaruhi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya Beraneka ragaman ekosistem merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi Pola sebaran makhluk hidup Nah, wilayah sebaran makhluk hidup itu dibagi menjadi dua Yaitu zoo geografi untuk hewan dan fito geografi untuk penyebaran tumbuhan Nah, ini zoo geografi Fred Russell Wallace Tiap wilayah memiliki hewan dengan kekasan tersendiri sesuai dengan letak geografis Wallace membagi wilayah persebaran hewan di permukaan bumi Menjadi enam wilayah utama Itu zona oriental, paleartik Zona etiopia, neartik, dan neotrophic Serta yang terakhir, yang keenam, australasia Nah, ini pembagian-pembagian zonanya Kemudian Hewan-hewan khasnya Zona oriental punya harimau Zona paleartik punya bison Zona etiopia punya gorila Zona neotrophic punya aniter Yang kemarin jadi maskot biala dunia Zona neartik ada salamander Zona australasia itu ada burung kiwi Hewan-hewan khasnya Yang kedua fito geografinya Persebaran tumbuhan di permukaan bumi ini sangat dipengaruhi oleh iklim Temperatur, kelembaban, curah hujan, dan intensitas cahaya Nah, persebaran tumbuhan dipengaruhi juga oleh kondisi tanah dan letak geografis Nah, para ahli mengklasifikasikan persebaran tumbuhan dalam bentuk bioma Nah, bioma ini ditentukan oleh curah hujan dan suhu Misalnya, lihat Itu ada kaktus Pasti kaktus itu tumbuh di daerah yang curah hujannya sangat sedikit Bandingkan dengan teratai Nah, ini hidup di daerah yang selalu tergenang oleh air Sehingga bisa jadi curah hujannya itu pasti lebih tinggi Dibandingkan dengan tempat tinggal dari kaktus Nah, faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup Sebaran pada makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor utama Yang pertama, faktor geografi Di mana makhluk hidup itu tinggal Letak geografisnya di mana Dikutuk kah? Subtropik kah? Kemudian, faktor reproduksi Bagaimana makhluk hidup itu melakukan reproduksi Apakah makhluk hidup yang jauh tinggalnya bisa melakukan reproduksi? Nah, ini kan Menjadi faktor penentu yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup Yang ketiga, faktor endemisme Faktor di mana makhluk hidup itu ada hanya di satu kawasan Bahkan di satu pulau Dan ini bisa terjadi Di Indonesia itu banyak jenis-jenis makhluk hidup Yang punya nilai endemisme sangat tinggi Artinya apa? Tidak ditemukan di belah dunia manapun Hanya ada di Indonesia Bahkan hanya ada di pulau Di pulau Indonesia yang bagian dari Indonesia Misalnya, kita kenal ada ANOA ANOA itu endemik Dia hanya ada di sekitar daerah Maluku Kemudian, ada ANOA Eh, sorry Burung gosong dan lain-lain Sebagainya Yang merupakan burung-burung endemik Atau hewan-hewan endemik Misalnya, kalau dari jenis burung ada jalak Bali Yang hanya ada di Bali Terus, eh, harimau Ada, kita pernah punya tiga harimau Ya, nanti kita akan bahas nih Harimau Jawa Harimau Sumatera Dan Harimau Bali Nah, ini kanekaragaman hayat Indonesia Ini pembahasan selanjutnya tadi Yang saya tidak paparkan Jadi, ini peta wilayah penyebaran Kanekaragaman Hayat Indonesia Ada, ya, Kalimantan, Jawa, Sumatera Itu bersama Punya ciri yang sama dengan Wilayah Daratan Asia Tenggara lainnya Oriental Tapi Indonesia punya satu bagian kawasan yang sangat unik Yaitu peralihan antara Oriental dengan di Australasia Yaitu Tadi di dalamnya ada Maluku Terus ada pulauan-pulauan kecil Sampai ke NTP dan NTP Sehingga di kawasan-kawasan ini Ada keeksotikan tersendiri Dari segi flora fauna Misalnya komodo itu hanya ada di Pulau komodo Tidak ada di belahan dunia manapun kecuali di pulau itu Terus Kemudian Banyak Spesies-spesies unik yang Hanya ada di Indonesia Persebaran Hewan di wilayah barat Indonesia Ini terdapat di wilayah barat Indonesia Di dalam zona-zona oriental Geografi wilayah barat Indonesia Meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali Ini punya kiri kesamaan Nah, peserbaran hewan di wilayah timur Ini masuk dalam tipe hewan-hewan Australasia Ini kiri khasnya Nah, lihat Yang bagian barat itu ada orang hutan Yang bagian Australia itu ada kasuari Nah, ada daerah peralihan Indonesia Ya, ini yang saya bilang tadi Juna peralihan Yang merupakan pulauan yang terletak di antara kawasan Australia dan Oriental Nah, juna peralihan Indonesia ini meliputi daerah di sekitar Willis Yang terbentang dari Sulawesi sampai ke pulauan Maluku Nah, ya Jadi, daerah-daerah ini yang Ini kiri khasnya, lihat Ya, ada Burung yang tidak ada Dimanapun Pecuali Ya, hanya ada di kawasan ini Nah, kanekaragaman ketumbuhan di Indonesia Nah, jenis-jenis ketumbuhan di Indonesia Termasuk dalam flora Malaysiana Kawasan Malaysiana ini ada Indonesia Papua Nugini, Filipina, dan Semenanjung, Malaya Ciri khasnya itu adalah rafresia Bunga rafresia Dan amorpopalus yaitu bunga bangkai Yang atas itu rafresia Yang bawah bunga bangkai amorpopalus Anekaragaman fungi dan mikroorganisme di Indonesia Indonesia adalah negara yang memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi Pantai hutan yang selalu basah dan memiliki suhu yang hangat Sehingga menyebabkan jamur dan mikroorganisme lainnya sangat adaptif Dan dapat hidup dengan baik Ini contohnya jamur yang sangat langka Ya, amoroderma spesies Yang ditemukan di kawasan Gunung Lumut Kawasan Kalimantan Timur Nah, keunikan hutan hujan tropis Indonesia Hutan hujan tropis adalah hutan di kawasan tropis Yang menerima hujan sepanjang tahun Hutan hujan tropis memiliki beberapa jiri spesifik Di antaranya, pohonnya berdaun lebat Cura hujan dan kelembaban tinggi Temperatur stabil 20-34 derajat celcius Sinal matahari tidak dapat menyakau dasar hutan Serta memiliki vegetasi alam yang berlapis Ini kalau kita lihat sebaran dari hutan tropis di permukaan bumi Indonesia, termasuk hijau Sehingga kita pernah mendapat julukan jamur katulistiwa Entah julukan itu sampai bertahan atau tidak Itu tergantung pada kita dan seluruh umat di bumi ini Di Indonesia, jenus hutan ini terletak hampir di setiap pulau besar Ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi Yang disebut juga sebagai Sunda Besar atau Sunda Nem Selain itu, di Indonesia juga terdapat Blok Papua Australis Yang memiliki perbedaan karakteristik bola dan pauna Salah satunya, ini didominasi oleh hutan diptolkarpasi Dari pamilya tumbuhan diptolkarpasi Hutan tropis Kalimantan memiliki berifisien sangat banyak Dan merupakan hutan paling kaya di dunia Hutan Kalimantan memiliki 3.000 spesies pohon dan 2.000 spesies anggrek Hutan hujan tropis juga menjadi habitat bagi beragam fauna Misalnya burung endemik seperti pelandu Kalimantan Malakosinla, spesiesilata, dan murai batu Kosikus, klik kalan Ini contoh pelandu Kalimantan, burung endemik di Indonesia Pemanfaatan karena keragaman hayati Di Indonesia untuk apa? Kita bisa lihat Bilang pangan Bagian besar masyarakat Indonesia menurut Indonesia Mengonsumsi beras sebagai sumber makanan Pokoknya Nah, beberapa daerah lain memanfaatkan jagung, sagu sebagai sumber karbunia Selain tumbuhan, hewan juga sebagai sumber daya alam hayati dapat dimanfaatkan Contohnya unggas, ikan Kemudian Manfaat bidang sandang dan papan Anak-anak-anak agama hayati dimanfaatkan sebagai bahan sandang Banyak Papas, jadikan bahan dasar pakaian Hewan dimanfaatkan untuk sandang Misalnya kulit gomba, kambing, jaket, kulit kerang Yang di pantai dipakai untuk aksesoris Kemudian Anak-anak agama hayati yang dapat dimanfaatkan di bilang papan Banyak sekali Misalnya tumbuhan kayu jati, buang kelapa meranti, daun lontar kita bisa lihat kayu rumah-rumah tradisional Indonesia yang memanfaatkan potensi aneka ragaman Indonesia khususnya tumbuh-tumbuhan untuk rumah sebagai besar rumah adat Indonesia manfaat bidang pengobatan Indonesia memiliki banyak jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan misalnya daun jambu, biji, jahe, kencur dan lain sebagainya beberapa jenis hewan juga sering dimanfaatkan dalam pengobatan, contohnya madu dari lebah yang bermanfaat sebagai antibiotik dan memperkuat daya tahan tubuh kita ancamannya apa? ancaman terhadap kanek karegaman hayati menurut data dari IUC International Union for Conservation of Nature sebuah lembaga yang mendata ancaman kepunahan spesies di dunia mengungkapkan ada 22.784 spesies ini tahun 2015 ya di dunia ini yang terancam punah di Indonesia beberapa spesies juga telah dinyatakan punah contohnya harimau jawa pantai era ya Tigris Wandaikus dan harimau bali pantai era Tigris Balica ini dua harimau yang sudah dinyatakan punah harimau bali saya pernah lihat kulit harimau bali terakhir ada fotonya di di Taman Nasional Bali Barat ketika saya berkunjung ke sana di tahun 1999 yang kemudian ada pantai era Tigris Wandaikus harimau jawa sudah dinyatakan punah walaupun beberapa peneliti dan pemerhati tentang satwa ini masih menyatakan ada beberapa kawasan yang memang diduga masih ada dari keberadaan harimau jawa ini kita doakan saja semoga masih ada ada pun harimau semantra atau pantai era Tigris Wandaikus ini hewan yang masuk dalam kriteria kritis terancam punah seperti badak jawa juga yang ada di ujung pulau jawa yaitu di daerah pulau ini dua hewan yang spesifik yang ada di jawa yang satu sudah dinyatakan punah yang satu sedang dalam ancaman kepunahan badak jula satu nah kemudian ada juga kanguru pohon pohon diwoi atau dendragus meiri macan tutul jawa pantera partus melas burak-burak hutan silauh leko sephalon iwanoi terus kemudian ini semuanya menjadi hewan-hewan yang dalam status kritis nah ini data tapi kita belum tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya seperti beberapa saat lalu orang sudah menyatakan bahwa anjing penyanyi yang ada di Papua jadi dinyatakan punah tapi ternyata ada beberapa saat yang lalu juga ada orang yang bisa mendokumentasikan keberadaan anjing tersebut dan dinyatakan masih ada tinggal ini penelitian kearasannya ya jadi kita memang Indonesia sangat kekurangan database dan orang yang ahli dalam tanda kutip tentang pengetahuan yang berkait dengan biodiversitas dan saya harapkan Anda yang belajar biologi ini adalah orang-orang yang bisa menjadi para spesialis yang mengerti ya memahami kemudian bisa mengaplikasikan ilmu Anda untuk kemasalahan hukum manusia next ancaman kemudahan pada keanekaragaman hayati disebabkan oleh berorong faktor pertama ada perubahan habitat kita lihat kita lihat hutan di Sumatera sudah hilang seperti apa hutan di Kalimantan di Amazon semuanya hilang karena eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan oleh manusia kemudian terjadi perubahan iklim kita tahu sekarang ada global warming gimana iklim berubah kita gak tahu sekarang ini musim apa ya musim hujan atau musim kemarau musim kemarau ada hujannya musim hujan panas nah ini perubahan iklim kemudian eksploitasi berlebihan perubahan habitat masuk ke sana juga eksploitasi berlebihan hutan di Kalimantan hutan di Sumatera di Babat habis untuk kebun kelapa sawit untuk tanaman yang tadinya hutan dijadikan tanaman hanya satu jenis kelapa sawit atau perkebunan lain hutan gamut kita hancur akibatnya kita kehilangan kanekaragaman hayat yang ada di dalam yang keempat kompetisi oleh spesies eksotis contohnya kita bisa lihat nih misalnya sekarang itu keberadaan keong emas itu sudah ada hampir ada di mana-mana ya padahal saya ingat di tahun 92 keong emas itu dulu diternak dan didatangkan di impor dari Thailand buat apa diternak karena untuk mensupply kebutuhan restoran-restoran yang berbasis untuk ekspatriat yang berasal dari Perancis tapi sekarang keong emas ini mengalahkan ya keong yang merupakan asli Indonesia ini kompetisi dari spesies eksotis dan contoh lain misalnya eceng gondok eceng gondok itu bukan tumbuhan kita dia didatangkan dari ya Amerika Selatan dimana pada zaman Belanda itu ada gubernur India Belanda yang tinggal di Istana Bogor diberikan cindera mata oleh juta besar Amerika Selatan yang datang ke India Belanda waktu itu Indonesia dan dikasih cindera matanya itu eceng gondok tanaman air oleh istri dari gubernur India Belanda ini tanaman airnya ditaruh di kolom Istana Bogor dan ternyata tumbuh-tumbuh-tumbuh kemudian sampai banyak dan terputus lepas mengalir ke sungai Cilewong dan sekarang menyebar hampir di seluruh Indonesia eceng gondok ini termasuk kompetisi oleh spesies eksotis yang selanjutnya pencemaran ini yang menyebabkan ancaman kegunaan dari kaneka ragaman hayati disebabkan oleh pencemaran pencemaran air pencemaran udara pencemaran tangan dan sebagainya apalagi kalau kita sekarang banyak mempergunakan plastik yang menjadi sampah yang begitu tidak bisa kita tinggalkan sehingga keberadaan kaneka ragaman hayati kita terancam dengan adanya pencemaran nah ancaman terhadap kaneka ragaman hayati ini kita sudah tahu tadi maka bagaimana sih pelestariannya nah upaya pelestarian sumber daya alam hayati dapat dilakukan dalam tiga kegiatan pokok yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan ya gimana biasanya ini kalau memang dia adalah spesies yang bisa memberikan manfaat maka diberikan teritorial bagaimana agar tidak habis diekplorasi dan diekplorasi kemudian yang kedua perlindungan kaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya kawasan yang dirindungi bisa jadi yang paling tinggi itu ya taman nasional paling tinggi tingkatannya di bawahnya nanti ada cagar alam ya terus kemudian kawasan lindung dan sebagainya nah kita banyak memiliki taman nasional nah ini tujuan tadi untuk menghindari ancaman terhadap aneka ragaman yang terdekat dengan Bukasi itu ada Jakarta Jakarta punya taman nasional pulau seribu yang sangat spesifik ya dimana satu kawasan yang memiliki banyak pulau ini jadikan taman nasional karena memang sangat eksotik dan banyak hewan-hewan endemik yang memang menjadi ciri khas dari kawasan tersebut dan Indonesia oke yang ketiga pemanfaatan secara restari sumber daya alam hayati dan ekosistem jadi ketika kita ambil di alam kita harus memanfaatkan secara restari jangan tentang kita ambil kita habiskan misalnya gini contohnya ketika orang yang ingin melakukan domestikasi domestikasi itu yang tadinya liar kemudian dipelihara agar bisa diternak atau diperbanyak maka itu banyak korban-korban proses domestikasi itu yang berjatuhan ketika kita berhasil menjinakan mendomestikasi satu jenis ya burung atau apa maka untuk keberhasilan ini itu banyak ya jumlah dari spesies ini yang ditangkap yang mati dalam proses karena adaptasinya tidak bagus misalnya nah ini yang harus menjadi perhatian kita ancaman terhadap kanekaragaman haya jadi kesimpulannya nah ini kanekaragaman haya itu kanekaragaman organisme di wilayah tertentu ada kestabilan lingkungan ya dia harus menyebabkan kestabilan lingkungan kemudian manfaatnya sebagai papan sandang pangan kita kebawah ada kanekaragaman gen terjadi karena ekspresi gen yang berbeda-beda disana menampakkan fenotip dan yang tidak nampak namanya genotip apa ekspresi gen yang berbeda-beda itu macam-macam ada jenis kelapa misalnya kelapa itu macam-macam misalnya kelapa hijau kalau anjing terus kanekaragaman jenis ini disebabkan karena apa variasi spesies di satu daerah contohnya palintas kucing ya rimau kemudian tujuannya apa untuk bibit unggul kanekaragaman jenis itu bisa disleksi jadi bibit nah kanekaragaman ekosistem ini diakibatkan oleh variasi populasi di satu ekosistem ya contohnya organisme khas di ekosistem tadi misalnya antara kai atau ratai dengan kaktus ya dua tumbuhan yang berbeda tempat tinggalnya secara spesifik nah apa yang kita dapat dari kanekaragaman ekosistem itu dapat meningkatkan hasil dan hasil olah pertanian dan peternak nah inilah ringkasan dari apa yang kita bahas di bab dua tentang konsep kanekaragaman hayati mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan kita tentang konsep ini dan Anda bisa cari informasi belajar dari ya yang tertera di buku Anda atau di presentasi demikian yang saya sampaikan sehat selalu untuk kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengeksplor lebih dalam terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di pertemuan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh